Halo semuanya, halo sahabat youtube, selamat datang kembali di channel onroid indonesia disini kami akan melakukan testing terhadap penglihatan sahabat-sahabat onroid indonesia apakah area yang di depan sana adalah kebon atau area yang di depan sana adalah lapangan perternakan dimana ada gerbau atau juga itu adalah lapangan bola dimana ada gawang dan apakah yang terakhir itu adalah sedimentasi baik, kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat yang telah mendukung channel onroid indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, para pemaret lingkungan Jakarta dan sekitarnya baik, kita akan kembali di sekitar sini ini adalah jalan Kiai Tapa yang bergerak dari arah Grogol menuju ke arah Harmoni atau Plaza Kajamada kita berhenti di sekitar sungai Ciliwung yang juga adalah namanya kanal banjir barat nah di depan sana terdapat sedimentasi yang cukup luas jika jawaban Anda adalah sedimentasi, Anda benar jika jawaban Anda itu adalah kebon, Anda benar karena di situ ada singkong yang sudah tumbuh jika jawaban Anda itu adalah lapangan bola, Anda juga benar dan di sana kita lihat ada gawang dan memang dipergunakan oleh anak-anak di sekitar sini untuk bermain bola kemudian bila jawabannya adalah di situ tempat perternakan Anda tentu sekali benar juga karena ada gerbau, ada kambing dan hewan lainnya yang memang dilakukan di sana pengembalaan mungkin ya atau dilepaskan saja karena sudah ada banyak rurumbutan nah sebenarnya area itu memang adalah area sedimentasi yang ada menjelang jembatan ya jembatan Kiai Tapa di sekitar Roksi kalau mungkin Anda mengetahui area Roksi nah ini adalah area di sekitar Roksi dimana di jembatan tadi Kali Ciliwung melintas di bawahnya di depan sini terdapat anak-anak ya ada 4 orang yang akan turun ke lapangan ya bersiap-siap untuk mulai bermain bola karena lapangan sendiri yang berada di bawah ya di sedimentasi tersebut kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dan di sana terdapat tangga nah jalan di sini jalan inspeksi ya mungkin memang agak menyempit karena hanya muat 2 lajur dengan 2 arah kendaraan di pinggir dari jalan ini ya tanggul ini itu terdapat beberapa lapangan sebenarnya lapangan untuk bermain bola nah posisinya dimana ya kita akan lihat di peta yang ada di sini bila teman-teman semua pernah ke arah Grogol ya di situ terdapat Ciputra Mall kemudian ke kiri itu atau ke arah barat menuju ke Kalideres sedangkan kita ke arah timur melewati jalan Kiai Tapa dan di sini ketemu dengan Roksi Roksinya ada di seberang ya kemudian kita tidak naik flyover atau jembatan lalu kita akan berbelok ke jalan Setia Kawan Setia Kawan Barat nih kalau tidak salah nah kita menyusuri jalan Setia Kawan Barat sampai nanti ke arah Season City Season City yang ada di jalan Dr. Latumenten kalau kita perhatikan dari udara memang di image Google sendiri kita juga melihat sedimentasi yang ada di pinggir Kali Ciliwung atau Kanal Banjir Barat ini ya dan itu lebarnya lumayan ya kemudian itu melewati ada disini jembatan kereta ya kereta yang menuju ke arah Kalideres dan di sekitar pelintasan kereta tadi ya itu sebenarnya tidak ada apa palang resmi palang kereta resmi yang kita dapatkan nanti kita akan lewat ya dan kita lihat seperti apa area yang ada kemudian juga sampai di Season City di sekitar sini dan bermelok ke arah Latumenten dan tadi disini juga kita lihat penyaring ada pelampung disitu yang berguna untuk penyaring sampah agar tidak terbawa arus air menuju ke arah utara sedangkan Kali Kanal Banjir Barat ini akan ketemu dengan Kali Angke ya dan sampai lah ke Teluk Jakarta di sisi utara sebenarnya ini adalah proyek dari pemerintah India Belanda pada waktu itu ya karena memang Jakarta sendiri Batavia itu adalah daerah yang sempat dilanda banjir di tahun 1918 ya dan itu cukup besar ya efeknya kemudian dimulailah pembangunan perencanaan ya dari membelokkan membelokkan air Kali Ciliwung karena Ciliwung sendiri salah satu kali yang meluap dan akhirnya berasal dari arah selatan ya dari arah Bogor Punca dan seterusnya menuju ke arah Jakarta dan pada tahun 1918 itu impactnya cukup besar bagi kota Jakarta sendiri nah di tahun 1920 lah tercipta satu rencana oleh seorang profesor bernama Herman Van Brin ya dan itu tentunya dari namanya kita kenal bukan orang Jawa ya tapi adalah orang Belanda kemudian area kota Jakarta pada waktu itu atau Batavia ya mereka menyebutnya sekitar 2500 hektare mungkin tidak seluas sekarang nah idenya dia adalah untuk mengendalikan air ya dari arah selatan atau dari arah Hulu menuju ke arah Batavia dan dibelokkan ya ke arah utara langsung tanpa melewati kali belok-belokan kali yang ada di sekitar Istiqlal misalnya seperti itu kan kalinya di pecah di sekitar Manggarai nah awalnya dia mengerjakan untuk mengatur volume air ya mulai dari saluran kolektor di pinggiran selatan Jakarta kemudian menggiring air laut ke tepi barat kota nah inilah yang dilakukan oleh si Van Brin tadi dan di depan kita ini adalah rel kereta ya dari arah Duri menuju ke arah Grogol dan disini tidak ada palang pintu kereta yang kita lihat kemudian juga penjaganya juga hanya mungkin akamsi ya anak kampung sini yang bertugas dan mereka juga mengutip seikhlasnya bagi para pengendara yang lewat terutama yang kendaraan roda 2 yang menyeberang dari jembatan kereta yang ada di sana sedangkan disini tidak dan cukup harus berhati-hati dikarenakan kedua rel kereta disini naik turun ya jadi tidak sama rata dan di sisi tengah antara kedua rel kereta itu lebih rendah kemudian naik lagi oke disini ada ya akamsi atau anak kampung sini yang juga membantu jadi kita seikhlasnya memberikan uang untuk mereka menjaga dari lintasan kereta baik kita lanjutkan cerita Herman Van Brin tadi jadi dia mulai melaksanakan proyeknya namanya KBB mungkin namanya sekarang Kanabaja Barat ya dulu mungkin punya istilah bahasa Belanda ya mulai dari pintu air Manggarai ke arah barat ya itu dibelokkan ya ke nanti akan ketemu dengan Kali Cideng, Kali Krukut, Kali Grogol hingga Morangke nah Kali Ciliwung sebenarnya itu mengalir ke arah Kuitang ya ke arah Keramat, Kuitang yang ada di video-video sahabat kita itu sedimentasinya cukup banyak sekali ya nanti stay tune untuk order Indonesia juga akan coba lihat kesana ya seperti apa mungkin sudah ada progres ya mudah-mudahan nah kemudian sampailah ke arah Istiqlal dan disana pecah ya ke arah Gunung Sahari dan juga ke arah Gajalan Gajah Mada nah kerja kerasnya si Herman ini akhirnya membuahkan hasil ya pada waktu itu setelah dibelokkan kalinya jadi sebenarnya dari pintu air Manggarai itu sudah lama sekali Kali itu dibelokkan ke arah Pasar Rumput ya itu adalah Kali Ciliwung kemudian lewat di Duku Atas ya mungkin juga kemarin ada Festival Dayung Duku Atas ya mungkin sahabat-sahabat semua pernah ikut atau bisa dilihat waktu itu di Jakarta Car Free Day ya kemudian lalu menuju ke arah Tanah Abang dan tembus ke arah Roksi sini nah inilah yang dikerjakan oleh si Herman Van Brin bersama pemerintah India Belanda pada waktu itu untuk mengendalikan banjir Jakarta dan itu membuahkan hasil dimana air tidak lagi masuk ke mana sekitar mungkin Pasar Baru ya disitu juga ada Kali Ciliwung Lama lalu ke arah utara Gajah Mada, Kota ya sekitar Beos dan seterusnya jadi air sudah bisa langsung menuju ke arah utara melewati kanal banjir barat ini jadi memang air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sehingga Herman melimpahan air yang cukup besar diarahkan langsung ke laut pada waktu itu nah kanal ini ya panjangnya kurang lebih 17,3 km ya kan kemudian tanggul di sini sebenarnya tanggul ini sangat membantu masyarakat sebelum ada tanggul ini ya air melimpah langsung ke rumah warga kemudian juga kalau kita lihat tadi ya di pinggir kanan bahwasanya warga yang ada di jalan samping Setia Kawan Barat ini cukup rendah ya cukup rendah posisinya terutama tadi kita bisa lihat di sekitar rail kereta mungkin bisa di back nah disana kurang lebih 2 meter ya di bawah dari tanggul dan tanggul ini tentunya selain untuk jalan ya juga menahan dari limpahan air kali ciliwung yang ada nanti pada saat volume air tinggi dilewarkan di sekitar sini ya awalnya kali ini tidak begitu lebar ya kemudian terjadi lagi banjir ya dikarenakan meluap akibat dari ada beralih fungsinya hutan karet yang ada di sekitar puncak menjadi perkebunan teh nah kita kita udah mulai tahu ya perkebunan teh yang ada di puncak Jawa Barat nah dengan begitu tadinya daerah resapan di sana bisa menampung air jadi airnya tidak lagi meresap kemudian mengalir ke arah bawah Bogor terus tembus Jakarta dan kembali banjir oleh itu oleh si Herman dilebarkan kalinya ya di normalisasi oh sekarang normalisasi ya tadi sebenarnya kali itu lebar kemudian menyempit di kemudian dilebarkan kembali itu normalisasi sedangkan tadinya ini kali yang memang sempit lalu dilebarkan karena nah ternyata setelah adanya peralihan fungsi dari hutan karet menjadi kebun teh ya tidak lagi bisa menyerap air lebih banyak airnya mengalir ke melimpah di sekitar ciliwung di sini walaupun sudah dibelokan makanya dilebarkan ya kalau kita perhatikan di media-media ya dari tahun ke tahun tahun 2012 sebenarnya sedimentasi yang tadi itu juga sudah ada di sekitar sini mungkin belum masuk dalam program normalisasi atau bagaimana mungkin fokus ke arah juga ke arah Kali Ciliwung yang ada di sekitar Kampung Pulau dan Bukit Duri lalu ke arah sisi lainnya ya sedangkan untuk normalisasi yang kita ikuti ya di tahun 2023 budgetnya atau anggaran itu 700 miliar sudah kalau nggak salah sudah diuproof ya tinggal dikeluarkan dan digas sehingga nanti ada beberapa segmen yang menjadi fokus untuk dinormalisasi kalinya menjadi lebih lebar terutama yang sisi Rawajati yang nanti bisa kita ikuti di video kami berikutnya lalu cawang Cikoko juga sudah mulai lebar dan kita juga sudah lihat perkembangannya dari waktu ke waktu cukup cepat dilakukan pekerjaan turap di sana nah di depan sini juga perlu di apa namanya dibuat turap lah ya atau sedimentasinya di di keruk ya hanya saja lapangan untuk bermain bagi anak-anak sebenarnya ada ruang terpadu ramah anak ya yang ada di sekitar sini cuma jaraknya agak jauh hanya saja anak-anak lebih tenang kesini karena lebih dekat mungkin perlu ruang tempat bermain di area sekitar perumahan penduduk yang ada di sekitar sini baik semoga area ini dapat perhatian ya untuk di keruk ya dan kanal banjir barat menjadi lebih baik dalam menampung air serta tetap bisa memberikan ruang bermain bagi anak-anak salam sehat